Kopi Mos FC asal Kabupaten Aga mengawali debutnya di ajang Jordus Cup 18 dengan manis. Berhadapan dengan wakil Kabupaten 50 Kota Gasliko FC, Kamis 5 Mei 2022, Laskar Barapitaruih berhasil menang 1-0 lewat gol sematawayang Aidil Usman Diara. Laga yang dilangsungkan di lapangan Pulai Singayang Tanah Datar ini dipimpin Wasit Ego Siswari dibantu AW1 Yanda Saputra dan AW2 Edo Febriansyah. Menghadapi tim berpengalaman, sekelas Gasliko membuat Kopi Mos FC bermain sangat hati-hati, akibatnya permainan cukup monoton dan sangat kaku. Gasliko terlebih dahulu membuka peluang pada menit keempat. Free kick Kapten Gasliko Aidil Putra masih dapat diblok oleh barisan pertahanan Kopi Mos yang digalang oleh Ahmad Hawari, M. Putra, dan Jeffrey Anggara. Semenit berselang, giliran Kopi Mos balik menekan Gasliko. Menyisir sisi kanan pertahanan Gasliko, Reno malalu berhasil melepas umpan crossing yang juga masih bisa ditepis Bobby Chandra CS. Tak lama berselang, Gasliko nyaris saja memecah kebuntuan Andai Aditya dan Adip Ucok berhasil memanfaatkan belundar penjaga gawang Kopi Mos Yogi Andriko. Selepas itu, permainan berlangsung cukup terbuka. Banyak peluang tercipta antar kedua tim. Saking ketatnya permainan, beberapa benturan antar pemain pun tak dapat terelakkan. Akibatnya, wasit ego siswari tercatat beberapa kali merogoh kartu kuning untuk pemain kedua belah tim. Skor kacamata kosong-kosong menutup babak pertama. Memasuki babak kedua, kembali Gasliko terlebih dahulu menekan pertahanan Kopi Mos FC. Namun rapatnya, barisan pertahanan Kopi Mos cukup mampu menahan gempuran pemain-pemain Singa Haral. Sedangkan masuknya Aidil Usman Diara menggantikan Adam Adnan di kubu Kopi Mos terlihat cukup efektif merubah alur serangan Kopi Mos. Duit M. Azri dan Usman Diara di lini tengah Kopi Mos mulai mampu menguasai alur permainan. Sebuah umpan terobosan brilian dilepaskan pemain belastarang Minang Mali ini. Namun masih gagal diraih oleh Reno Malalo. Selepas itu, pelanggaran terhadap M. Fajri di sisi kiri pertahanan Gasliko berbuah tendangan bebas. Sepakan free kick melengkung Aidil Usman Diara berhasil menyasar kepala M. Fajri. Sayang, tandukan eks Persisko Jambi ini masih melambung di atas Mr. Edward Denamli. Sebelas menit babak kedua berlangsung, petaka menghampiri anak Asuh Hudra dan Mas Peri Kasim. Sebuah umpan terobosan dilepaskan Reno Malalo ke daerah pertahanan Gasliko. Ibnu Mareza yang berdiri bebas berpeluang melepaskan syuting ke gawang Gasliko. Keputusan cepat harus diambil oleh Bobby Chandra dengan melanggar Ibnu Mareza yang mesti dibayar mahal dengan hadiah penalti. Aidil Usman Diara yang maju sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan sempurna. Skor berubah 1-0 untuk keunggulan Kopi Mos. Unggul 1-0 membuat kepercayaan diri anak-anak Laskar Barapitarui kembali meningkat. Buktinya, 7 menit berselang kembali Kopi Mos memperoleh hadiah penalti usai salah seorang pemainnya melakukan pelanggaran handball di dalam kotak penalti. Namun sayang, Usman Diara yang kembali maju sebagai eksekutor kali ini gagal menjalankan tugasnya. Edward Denamli dengan sigap membaca sepakan Usman. Tak mau kehilangan muka, para pemain Gaslico semakin meningkatkan serangan ke gawang Kopi Mos. Namun, jelang peluit panjang di tiup wasit. Skor akhir 1-0 untuk keunggulan Kopi Mos tidak berubah. Hasil ini mengantarkan Kopi Mos ke babak semipinal Jordus Cup 2022. Di babak semipinal, anak asuh Coach Dian Oktoferi akan bersuah dengan Raffali Selection yang akan dihelat pada Minggu 8 Mei 2022.